Oke buat kalian yang username pasti pernah di posisi seperti ini Iya, pencet WON pas lawan Mage Masih banyak orang mengira bahwa efek imun dari WON ini untuk semua jenis damage Padahal sudah tertulis jelas di deskripsi item bahwa imunitas hanya untuk physical damage Gue dulu beli WON kagak pernah dipencet, karena dulu kiranya buat nambahin darah Iya anjir suka kaget kalau main Mage ngelog MM atau core musuh, musuh suka tiba-tiba pencet WON Dulu pernah gue anjir pencet WON pas lawan Heodora Atau mungkin mereka hanya panik? Nyawa sekarat langsung pencet WON, tidak tahu untuk perbuat apa Jadi apa ya kira-kira solusinya? Ditambah sekarang lagi metanya Mage, dimana banyak Mage yang di buff Dan item Mage itu sendiri juga banyak juga yang di buff Apalagi minion di mid yang di update jadi 4, membuat geng dan clear menjadi cepet Jadi berikut adalah solusi saat WON kalian tidak berguna ketika bertemu Mage Yang pertama, Winter Trankeon Item ini membuat kita freeze dan menjadi imun ke semua jenis damage Tapi-tapi ini kan item buat Mage, bukan buat M&M Soalnya gara damage-nya juga Oke deh kalau gitu, lanjut Item Defense Magic Disini pilihannya ada 2 ya Bisa Radian atau Athena Tapi mending beli yang mana ya? Radian, Athena Radian, Athena Pilih yang mana ya? Pilih Athena ketika lawanmu memiliki burst yang tinggi Contohnya seperti Valle, Eudora, dan Gusion Pilih Radian, Pilih Radian ketika lawanmu memiliki DPS yang tinggi Contohnya seperti Chang'e, Yivi, dan Kimi Apa? Masih bilang Nanti gak ada damage-nya mah Saya kan M&M Harus nge-carry game Gak boleh beli item defense lah Ntar gak sakit lagi bulletnya Oke berikut adalah solusi yang terbaik Yaitu adalah Rose Gold Meteor Iya Dilihat dari atribut aja Kita sudah mendapatkan 30 magical defense Ini lebih dari item defense yang satu itu Curset Helmet Cuma 25 itu Dan kalian mendapatkan penambahan damage sebesar 60 poin Lumayan kan? Ada lifestealnya lagi Cocok buat kalian M&M yang suka beli bullet lifesteal Kayak Asclaw atau Demon Hunter Sword Efek dari item ini sangat bagus Dimana kita mendapatkan shield ketika nyawa kita dibawa 30% Dan shield ini dapat bonus magic defense lagi loh Kalian juga bisa beli IDK item ini Yaitu magic blade Dengan harganya yang sangat murah Kita sudah mendapatkan efek yang sangat lumayan Untuk meng-counter magi Oke jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian sudah tergirur untuk membeli item ini Ketika melawan magic damage atau magi-magi Yang sangat sakit ya guys Terima kasih